lagi review mbak lagi review sekarang sudah modul 8 modul 9 modul 8 di 831 itu juga sebenarnya mengenai pengukuran kinerja nah ini pengukuran kinerja ini sebenarnya kurang lebih sama dengan FUS kalau yang aktualnya kalau ngomongin biaya misalnya aktualnya lebih tinggi kalau aktualnya lebih tinggi daripada yang dianggarkan berarti kinerjanya buruk seperti itu berarti dia UF kan berarti dia kinerjanya buruk misalnya kalau ngomongin biaya aktualnya lebih rendah daripada yang dianggarkan maka kinerjanya bagus karena dia bisa melakukan penghematan oleh karena itu dia F menguntungkan kurang lebih sama seperti itu ini 28 ini 28 begitu Mbak Deli terus ada proses standart Kaizen ini D834 siklusnya 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 pertama plan do check act terus kalau sudah gitu dia jadi standart kalau sudah jadi standart maka dia akan menjadi pemeliharaan kita akan menggunakan itu terus seperti itu oke itu modul 8 modul 9 laporan untuk manajemen ini laporan untuk manajemen ada prinsip-prinsipnya harus bagaimana bagaimana sepertinya teman-teman juga bisa baca-baca lagi mengenai ini karena lebih banyak ke teori tidak ada hitung-hitungannya begitu ceritanya oke seperti itu sudah jadi sampai disini ada yang beritanyakan oke teman-teman dapet pr dari pusat ya kalau yang sem amin nyerbal amin kalau yang semester lalu ada soal itu yang ngomongin aduh kok gak garap kenapa kok gak digarap gak ada tugas apa gimana kan kalau gak salah tugasnya setiap minggu ganjil atau apa gitu ya belum dapet tugas dari pusat jadi kalau ada soal dari pusat itu yang semacam diketahui banyak terus teman-teman harus tahu perputaran masih ingat tentang perputaran persediaan nah itu nanti ngitungnya dari situ coba deh nanti kalau kalau sudah ketemu soalnya meskipun gak digarap katanya kok bisa itu gak digarap ya silahkan dilihat-lihat lagi disitu nanti untuk menjawabnya pertama teman-teman cari tahu apa ya dulu ya diketahui perputarannya terus dicari berapa berapa sebentar kok saya buka-buka oh iya ya tugasnya beda-beda juga coba deh nanti kalau memang ada yang ditanyakan mengenai tugasnya bisa bisa chat saya oke atau kalau memang mau ada lagi mau dibahas bareng-bareng ya mungkin minggu depan kan ini minggu terakhir sebenarnya oke kasih tahu saya dulu ye 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 oh gak gak mau ngerjain sendiri bukannya setahu saya kalau soal dari pusat malah lebih dulu daripada saya karena saya saya kan datangnya telat kita kan mulanya telat harusnya lebih dulu soalnya dan anu nih deadline-nya enggak ya belum dapet ya dun-dun-dun-dun dun-dun-dun ya 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 oke kalau memang ada yang mau dibahas lagi ya kita bikin kelas lagi atau kalau sekiranya cuma berapa orang atau cuma mbak saja mbak siapa mbak siapa silahkan chat saya dikasih tahu dulu yang mau dibahas yang mana biar bisa saya utek-utek dulu sebelum kita bahas gitu oke oke baiklah jadi ini akhir dari belajar online kita untuk akutansi manajemen semoga yang kita pelajari bermanfaat dan bermanfaat juga untuk mengerjakan uasnya teman-teman semua dan bermanfaat juga nanti kalau dipakai saat teman-teman jadi berkecimpung alah di dunia bisnis dan manajemen oke ya kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian semoga sukses ujiannya juga sukses saya akhiri sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati